Pulang kerja, suami saya cuek, saya samperin jawabannya seadanya Diranjang pun dingin, gak ada selera sama saya Apakah dia sudah gak cinta lagi sama saya ya bun? Jangan-jangan dia gak sayang lagi sama saya Atau jangan-jangan dia punya wanita lain di belakang saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bunda yang dirahmati oleh Allah Yah, itu tadi adalah salah satu curhatan klien yang mengikuti bimbingan saya Kalau kebetulan bunda juga punya keluhan yang serupa dengan klien saya Maka insya Allah video ini itu cocok untuk bunda Bunda mungkin merasa agak insecure Dan kepikiran ketika apa yang bunda lakukan ke suami ya Semisal nisapaan, pertanyaan, atau ucapan bunda Itu gak mendapatkan timbal balik yang sesuai dengan harapan bunda Apalagi kalau suami disini malah bawaannya itu cuek dan menghindar Apakah ini tanda bahwa suami itu kehilangan cintanya ke istri? Atau malah ada wanita lain di belakangnya? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua kemungkinan bun Bisa jadi iya, bisa jadi tidak Ya tergantung bagaimana sifat asli suami bunda yang sebenarnya Kalau memang sifat aslinya suami bunda itu memang tipenya cuek Ya tiap pulang kerja itu selalu menyendiri dan menjauh dari bunda Gairah cintanya juga gak besar-besar amat Maka disini gak ada yang perlu bunda khawatirkan Nah bunda kan sudah menjalani nih rumah tangga bunda bersama suami bertahun-tahun Ini coba bunda cek apakah sikapnya ini sudah ditunjukkan selama bertahun-tahun Atau baru ditunjukkan beberapa waktu belakangan ini bun Kalau sudah bertahun-tahun seperti itu Artinya gak ada yang perlu bunda khawatirkan Dan bisa jadi ini hanya gejala bunda sedang capek secara mental Sehingga merasa sedikit sensitif Artinya secara spiritual aura bunda ini sedang tercemar polusi energi Sehingga bunda itu butuh pembersihan Nah nanti setelah aura bunda kembali bersih Maka insya Allah bunda akan lebih kuat secara batin Gak mudah baper bund Dan lebih mudah untuk menarik perhatian suami Nah pembersihan ini salah satunya lewat terapi buka aura anera Nah ini biasanya saya berikan kepada klien-klien saya yang butuh terapi pembersihan energi aura Dengan terapi ini klien-klien saya bimbing untuk masuk ke alam batiniannya Untuk menyelami diri sendiri Lalu disini saya bimbing untuk melakukan proses penjernihan jiwa melalui zikir-zikir dan doa-doa islami Ketika proses ini selesai biasanya akan terasa lebih pelong Lebih lega Pandangan mata pun itu rasanya lebih terang Dan ada sensasi-sensasi kebahagiaan dan rasa percaya di hati bunda Nah kok bisa? Ya karena polusi energi tadi itu sudah kita bersihkan lewat zikir dan doa-doa Sehingga berubah menjadi energi aura yang positif Nah bunda juga bisa melakukan terapi ini untuk hajat-hajat yang lain ya bun Misalnya nih bunda ingin memiliki pancaran aura daya tarik bunda yang kuat Aura seks apil yang kuat Aura harisma supaya disegani suami Atau aura maha cinta biar suami itu lengket terus sama bunda Dan insya Allah ketika bunda punya aura yang lebih positif Suami disini akan lebih mudah untuk tertarik sama bunda Dan lebih jarang bersikap dingin atau cuek sama bunda Nah gimana cara melakukan terapi ini? Ya bunda bisa melakukannya secara online ya melalui nomor yang ada disini bun Tapi kalau ingin bertemu langsung dengan saya supaya hasilnya jauh lebih maksimal Ya insya Allah kita bisa bertemu di Bandung besok tanggal 26 sampai 28 Januari 2024 Dan Jakarta bun di tanggal 23 sampai 25 Februari 2024 Nah bunda wajib daftar mulai dari sekarang karena kuotanya terbatas Kita kembali ke topik tadi ya bun Gimana kalau ada perubahan suami yang dingin ini terjadi baru beberapa waktu terakhir? Baik saran saya bunda ceknya Sudah berapa hari suami itu berubah cuek dan dingin diranjang? Nah kalau terjadinya baru sehari dua hari maka bisa jadi itu adalah gejala yang normal Gimana suami sedang mengalami fase diamnya Ya suami itu kan memasuki fase diam ketika dia sedang punya masalah Ya sedang menghadapi tekanan atau ada hal yang sedang suami pikirkan Nah ini yang membuat energi auranya itu terfokus pada satu titik Nah kalau bunda bisa melihat auranya nih Maka bunda akan bisa merasakan di bagian keningnya disini itu ada yang gak biasa Dan cenderung kurang enak dilihat Nah disini dia sedang butuh me time bun Jadi suami memang butuh me time untuk dirinya sendiri Dan disini dia itu gak boleh diganggu Nah nanti di hari kedua atau di hari ketiga Biasanya dia akan udah seger lagi Tapi kalau suami dulunya itu hangat banget sama bunda Tapi mendadak dingin selama berhari-hari Bahkan sampai berminggu-minggu atau bahkan sampai sebulan Wah ini pasti ada yang gak beres dengan suami bunda Bisa jadi ada dinding penghalang antara batin bunda dengan suami bunda Entah karena ada unek-unek yang belum tersampaikan Atau ada hal lain yang disembunyikan oleh suami Sehingga membuat aura bunda dan suami disini jadi gak selaras lagi Nah aura yang gak selaras itu bun Ibarat kabel bun yang ruat atau benang yang kusut Nah kalau gak segera dibenahi maka dia makin ruat Dan merusak kedamaian rumah tangga bunda Iya bisa jadi dengan kondisi energi aura cinta yang gak selaras ini Apalagi dengan kondisi energi aura daya tarik bunda yang kurang maksimal Ya maka suami jadi lebih rentan untuk kepincut sama wanita lain Ya zaman sekarang ini ya bun kan semakin marah kasus perselingkuhan Dan itu terbukti di meja konsultasi saya Jadi setiap harinya itu banyak bun bermunculan kasus suami yang selingkuh Ya karena itu saran saya ketika suami kok mulai sedingin es Ya cuat dan enggan berhubungan ranjang Apalagi bunda sudah mulai nih insecure dan cemas dengan kondisi suami Nah ini jangan ditunda bun Segera atasi sekarang juga Ya segera perbaiki aura bunda Dan insyaallah saya siap membantu Jadi bunda tinggal daftarkan diri saja ke bak dinda melalui nomor yang ada disini Baik semoga bermanfaat buat para sahabat bunda Kita jumpa lagi besok Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh